Halo Wanderer and welcome back to my channel Di video kali ini Bang Happy bakal memberikan tips dan trik ya guys ya Agar kalian tidak salah gaca di banner-banner yang ada di game Tower of Phantasy Soalnya ini penting banget untuk para free to play ya guys ya Kalau kalian salah gaca, wah agak repot juga guys Kita langsung saja ke pembahasannya ya guys, let's go Oke guys, kita bakal bahas tips yang pertama ya guys ya Disini itu ada 4 banner, yaitu banner standar, banner artifact atau metric ya guys ya Terus banner limited, terus banner artifact atau metric limited ya guys ya Nah ini ada 4 banner, jadi kalian jangan salah gaca Nah untuk F2P, kalian itu jangan pernah menukarkan, ini penting guys Jangan pernah menukarkan yang ini, drag kristal ke gold nukleus guys Soalnya gold nukleus ini kalian bisa dapetin di quest, di daily, di world exploration ya guys Kalian bisa dapet, jadi jangan pernah menukarkan drag kristal ini ke gold nukleus Itu kurang worth it guys, mendingan kalian tukarkan ke bola yang melah, red nukleus Soalnya ini adalah banner event ya guys ya Banner event itu hero nya lebih OP, biasanya terus waktunya itu lebih sedikit guys Jadi di batas limited lah, kalau kalian pengen senjata atau hero nya Harus nunggu rerun, jadi usahain si drag kristal ini ditukar ke bola yang merah Nah dari mana kalian dapet gold nukleus, terus black nukleus, terus red nukleus, terus ini drag kristal Kalian itu bisa dapet dari exploration, terus dari quest, dari daily, dari boss Pokoknya bisa dapet dari sana guys Tapi untuk gold nukleus dan black nukleus ini ada di open world guys, banyak banget di open world guys Jadi kalian itu jangan khawatir masalah gold nukleus dan black nukleus Soalnya ini ada di open world, dimana-mana ada guys, jadi kalian tinggal farming aja pasti dapet Nah kalau ini kalian bisa dapet dari quest dan yang lain-lain, makanya mending ditukar ke sini Ke red nukleus, agar kalian bisa nabung untuk gacha di banner event ya guys Soalnya hero-hero di banner event itu lebih bagus untuk skill-skillnya guys Oke guys, jadi gitu untuk masalah bannernya ya guys Jadi kalian jangan salah gacha Nanti saya bakal, udah ini saya bakal jelasin sistem dari bannernya Oke guys, disini Bang Epi bakal menjelaskan tentang banner standar ya guys Standar ini bisa digacha dengan 2 currency Yaitu pake black nukleus dan gold nukleus Apa perbedaannya? Jika kalian menggacha menggunakan gold nukleus, kalian itu ada sistem PT Tapi kalau misalkan kalian gacha pake black nukleus, tidak ada sistem PT Nah itu untuk perbedaannya Nah kalian juga bisa nuker drag crystal ini ke bola-bola yang black nukleus dan gold nukleus Tapi tidak worth it ya guys, kalian mending tukerin ke red nukleus Agar kalian bisa gacha di banner event Jadi itu guys, itu penting banget Kalian harus catat guys itu Untuk para free to play Nah saya bakal jelasin disini masih kemarin masih banyak yang belum ngerti Masalah sistem dari gachanya guys Nah kalau kalian gacha di banner standar Pake gold nukleus, kalian itu bakal dapet hero SSR yang ada disini Ada 11 hero SSR Terus kalau apas ya, kalian bisa dapet hero bintang 4 Atau material buat ask and weapon Nah itu guys kalau apas Nah untuk sistemnya sendiri ini dengerin ya guys Ini penting banget, saya udah main di server CN udah lama PT-nya itu tidak ada sistem reset Gimana maksudnya tidak ada sistem reset Jadi kalau kalian 1 sampai 80 Udah pasti dapet 1 hero SSR Kalau kalian di PT 80 itu udah pastilah Dapet 1 SSR Tapi kalau kalian dapet SSR di PT 20 Di PT 10 Di PT 30 40, 50, 60, 70 Kalian dapet SSR tuh disitu Kalian itu PT-nya tidak akan tereset ya guys ya Misalkan kalian dapet SSR di PT 30 Nah lanjut aja terus sampai 80 Kalau misalkan kalian dari 1 sampai 70 ini dapet 4 SSR ya guys ya Di 80 udah pasti dapet SSR lagi guys Jadi kalian bisa langsung dapet 5 SSR dalam Satu putaran gacha ya guys 1 sampai 80 Tapi kalau kalian apas cuma dapet 1 Nah itu untuk sistem PT-nya guys Nah kalau misalkan kalian gacha pakai glow nukleus Kalau pakai black nukleus Tidak ada sistem PT guys Jadi disini kalian mau seribu kali gacha pun Kalau misalkan ampas ya guys ya Cuma 0,3% dapet SSR Kalian gak akan dapet SSR guys Jadi kalian itu wajib banget gacha disini Soalnya disini juga bakal dapet material Meskipun kalian gak dapet SSR ya guys ya Material buat asken senjata ini penting banget ya guys ya Jadi kalian bisa dapetin black nukleus Gold nukleus ini dari open board Daily, dungeon, dan event-event lainnya guys Pokoknya gampang banget lah Bisa dapet dikasih banyak bansos Sama si game tower rompantasi ini Nah gitu guys untuk sistem dari gacha banner standar Nah kalau kalian udah punya ya guys ya Hero atau weaponnya Kalian juga bisa nuker currency ini disini Untuk cari duplikatnya guys Kalian kan pengen hero nya nama open nih Kalau kalian ini bisa nyampe 120 Currency nya kalian bisa dapet Saya dapet duplikat Nah kalian udah dapet meril nih Misalkan kalian udah dapet meril Nah kalian meril nya itu pengen di up Bintangnya ke lebih tinggi Kalian bisa beli disini Currency ini bisa kalian dapet dari gacha ampas Di banner standar Nah itu guys untuk penjelasan sistem gacha Dari banner standar Oke guys kita bakal lanjut ke banner metric Banner metric ini juga sama Sudah ada reset PT Kecuali kalian sudah mencapai PT 40 Jadi kalau kalian dapet metric di PT 20 Kalian itu bakal lanjut lagi ke PT 40 Bisa dapet lagi 2 metric Nah metric ini ibaratkan artifact lah Kalau di genshin impact ya guys Artifact Nah artifact ini ada 4 set ya guys ya Kalian itu kalau dapet 4-4 nya Misalkan signaturnya meril nih Dapet 4 biji Ada banyak ini tipenya Pokoknya kalau dapet semuanya itu Wah mantep banget guys Dapet 4 set bisa langsung dipasangin ke si meril guys Demangnya itu bisa nambah lebih sakit lagi Nah ini tuh tidak ada Ini apa namanya Tidak ada guaranteed juga Dapet yang mana gitu ya Kalau kalian pengen Artifact meril ya itu random banget guys Gak ada Gak ada apa namanya Gak ada guaranteed lah Kalau kalian pengen metric yang si meril Gak akan mungkin bisa dapet langsung guys Soalnya ini random juga guys Asli guys Ini kurang worth itu untuk digacha Kalian kalau ada dapet dari event ya Gajain aja guys Tapi jangan pernah ukurin drag krisal ke metric ini Nah gitu guys Untuk penjelasan dari Banner metric Nah tapi kalau kalian punya Currency ini Nah currency ini kalian bisa Kalau kalian gak canggih ampas ya Di banner metric Kalian dapat currency Currency ini kalian bisa beli metricnya disini guys Nah enaknya gitu guys Kalau kalian ampas Kalian bisa beli 1 metric disini 1 metric tuh harganya 80 guys Jadi 80 Crystal yang ini Jadi itu guys untuk penjelasan banner Tandar metric Oke guys Kita lanjut ke banner event ya guys Ini penting banget Kalian harus fokus ya guys Mendengarkan Pembicaraan saya ini Untuk banner event ini Kalian bisa gacha Pakai red nucleus ya guys Red nucleus ini Kalian bisa dapet dari quest Quest utama Dari event Terus kalian nukerin Drag crystal ya guys Menjadi Red nucleus Ini agak langka Barangnya ya guys Jadi Harap digunakan Sebijak mungkin guys Untuk para Free to play Nah Untuk sistem PT nya sendiri Ini itu Ada Yang namanya Hero yang di rate up ya guys Ya Yang di rate up ini Contohnya ada Lira Lira ini di rate up Di event ini Terus ada Hero-hero SSR Yang membayanginya guys Kalau kalian Apes ya guys ya Kalian bakal dapet Hero SSR Yang lainnya Nah kalau kalian apes PT nya juga sama Tidak ada sistem reset 1 sampai 80 Kalian misalkan Dapet Lira Di PT 20 ya guys ya Nah kalian itu Tinggal gacha lagi Terusin Sampai 80 Siapa tau Dapet Duplikat Lira lagi Atau misalkan Dapet hero SSR Lainnya Sama PT nya itu Tidak akan tereset Nah Tapi yang jadi masalah PT ini Tidak ada Guarantinnya guys Jadi kalau kalian Udah 1.80 80 itu Belum tentu Dapet si Lira Bisa jadi Dapetnya itu Si Meril Bisa dapet Si King Atau SSR lainnya Tapi Ini Ini yang penting guys Tapi kalau kalian 160 kali gacha Nah 80 dikali 2 Berarti 2 kali putaran Gacha nih Kalian itu Bakal dapet Currency yang Merah ini Nah Kalau kalian Gacha 160 kali Udah pasti Dapet ini guys Dapet si Liranya Nah itu Guarantinnya Itu Meskipun disini Guarantin Tapi kalau kalian Udah 160 kali gacha Kagak dapet aja Kalian itu Bisa langsung Beli Si Liranya Itu senjatanya Disini Di toko ini Harus punya 120 Currency yang Merah ini guys Nah Kalau kalian Cuman punya 90 ya Ini kurang Bang Gua Terus Si bannernya Liranya Ilang Udah Ilang Bakal di Convert Si currency Itu Bakal di Convert Kesini guys Jadi Kalian itu Memang wajib 160 Kali Pull ya guys Gacha Di banner ini Kalau kalian Pengen bener-bener Dapet Lira Kalau misalkan Kalian apes Banget Kalian Wajib Nabung 160 Kali Gacha Tapi Kalau kalian Hoki Di 20 Kali Gacha Pun Kalian Bisa Dapet Dan Kalian Itu Bisa Dapet Bintang 5 Lagi Di PT 80 Nah Itu Jadi Puah Si malakama Kalau kalian Apes Bakal Bakal Gak dapet Hero Tapi Kalau Bakal Gak dapet Hero Dan Harus Gacha 160 Kali Nah Kalau Kalian Dapet Kalian Itu Bakal Hoki Parah Gitu guys Untuk Di Banner Event Tapi Semoga Aja Kita Gak Akan Pernah Dapet Di 160 Dan Harus Beli Ini Amit Asli Mendingan Kita Dapet Di 60 Atau 80 Sekali Putaran Jangan Sampai Dua Kali Putaran Jadi Gitu Untuk Penjelasan Dari Banner Event Oke Yang Terakhir Ini Banner Untuk Para Sultan Jadi Kalian Itu Kalau Yang Sultan Yang Mau Nonton Terus Kalian Mau Gacha Di Banner Metric Metric Nya Dari Si Lira Ini Banner Event Kalian Itu Gak Ada Sistem Reset Juga Untuk PT 1-40 Kalian Misalkan Dapet Metric Lira Di PT 20 Kalian Itu Gak Ada Sistem Reset Di PT 40 Jadi Kalian Bisa Dapet Lagi Metric Yang Kedua Di PT 40 Tapi Ini Gak Ada Jaminan Juga Disini Subasa Bisa Dapet Metric King Jadi Kalian Harus Hati-hati Di Banner Untuk Para Sultan Soalnya Ini Salah Satu Banner Sekem Yang Ada Di Toro Patasia Itu Banner Metric Asli Ini Cuan Kalau Kalian Banyak Kalah Red Soalnya Kalian Harus Dapetin 4 Set Untuk Memaksimalkan Waipu Kalian Yang Jadi Masalah 4 Set Ini Yang Berat Kalau Kita Disepam Kepala Terus Agak Repot Juga Kepala Kalau Misalkan Kita Disepam Yang Ini Beda Ada 4 Set Ini Kepala Jantung Otak Kalau Dapet Metric Kepala Terus Repot Juga Pokoknya Kalau Dapet Metric Tidak Sesuai Yang Kita Damage Dari Dari Senjatanya Jadi Gitu Untuk Sistem Gachanya Semoga Kalian Bisa Mengerti Dan Bisa Mempertimbangkan Sebelum Kalian Gacha Di Game Tower Om Patasi Saat Release Golba Nanti Oke Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Saya Nanti Di video Selanjutnya Bakal Buat Release Hero Standar Yang Wajib Kalian Gacha Atau Reroll Wajib Kalian Punya Hero Standar Ini Karakter Karakter Ini Senjatanya Soalnya Ada Yang OP Ada Yang Kurang Juga Nanti Saya Bakal Bahas Di Video Selanjutnya Thank you Yang Sudah Nonton Semoga Bermanfaat Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Masih Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Tapi Kalau Ada Yang Mau Ditanyain Tentang Seputar Game Tower Om Patasi Kalian Boleh Comment Di Kolom Komentar Sampai Bertemu Di video selanjutnya See you next time Bye Bye